Kamu telah terkena teknik boneka ilahi milikku. Sekarang, kamu sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Mati. Penguasa primordial tertawa terbahak-bahak saat dia mengendalikan Suyun untuk mengayunkan pedang iblis ke arah Suyun. Namun, pedang iblis itu tidak menembus Suyun. Sebaliknya, ia tiba-tiba berubah arah dan menebas Dewa Penyihir Purba. Dewa Penyihir tertangkap basah dan langsung terbunuh. Ketika Supremasi Primordial melihat ini, dia tercengang. Meskipun kamu bisa menggunakan mantra ilahi untuk mengendalikanku, kamu lupa bahwa ada dua pedang dengan kecerdasan lengkap yang tersembunyi di dalam pedang iblis ini. Bahkan jika kamu mengendalikanku, mereka akan dapat membedakan siapa yang pantas dibunuh. Suyun berkata dengan lemah. Pedang iblis itu menyerang sekali lagi ke arah penguasa primordial. Berengsek, penguasa primordial tidak menyangka pedang Suyun telah mencapai tingkat yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Bahkan jika dia mengendalikan Suyun, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Merasakan pedang iblis yang masuk, penguasa primordial tidak berani ragu. Dia menebas udara, dan retakan muncul. Dia terjun ke dalam celah dan menghilang, hanya menyisakan jejak spasial yang jelas. Ini adalah metode pelarian yang mirip dengan jimat teleportasi. Jadi, penguasa primordial telah memahami teknik ilahi spasial dan dapat menggunakannya sesuka hati. Namun, pemahaman Suyun tentang teknik dewa spasial sangat dangkal, jadi dia tidak bisa menggunakan jalur spasial untuk menangkap penguasa primordial. Dia membubarkan pedang iblis dan menyimpan pedang kehendak surgawi dan pedang penghancur surga saat dia berdiri di udara, terengah-engah. Meskipun penguasa primordial telah melarikan diri, itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, sosok cantik melompat dari belakang dan mendarat di depan jalur spasial dengan kecepatan kilat. Sosok cantik itu meraih udara dan mengulurkan tangannya menuju jalur spasial. Saat dia menarik tangannya, sesosok tubuh segera terbang keluar jalur. Itu adalah penguasa purba. King Er, Suyun menatap sosok cantik itu dengan kaget. Ini tentang waktu. Su King Er berseru. Dia berbalik dan meraih penguasa primordial. Kekuatan mengerikan keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti primordial soverein yang terkejut sebelum mencabik-cabiknya. Teknik ini sangat menakutkan. Penguasa primordial bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dibunuh. Kekuatan teknik ini sungguh menakutkan. Aura leluhur yang murni. Ketika Su King Er bergerak, Yong Ye dan langit gelap langsung terkejut. Keduanya berpisah lagi dan melihat ke arah Su King Er. Bagi mereka, ancaman King Er tidak kalah dengan ancaman Suyun. Tapi di saat yang sama, cahaya berwarna pelangi tiba-tiba keluar dari pusat reruntuhan primordial. Cahaya tersebut berubah menjadi pilar surgawi yang seolah menghubungkan langit dan bumi. Kekuatan kuno yang ajaib meluap dari pilar surgawi berwarna pelangi dan dengan cepat memenuhi seluruh reruntuhan primordial. Ekspresi Yong Ye dan Dark Sky berubah drastis saat melihat ini. Tablet batu telah muncul. King Er juga berseru, dia menoleh, menatap Su Yun, dan dengan cemas berteriak, Tuan muda, cepat masuk. Su Yun tidak berani ragu, dia menganggup dan bergegas menuju pilar cahaya berwarna pelangi. Samar-samar, dia tampak melihat sebuah tablet batu besar mengambang di tengah pilar cahaya. Semut, beraninya kamu menyentuh mukjizat Tuhan. Langit gelap sangat marah, telapak tangannya menutupi langit dan meraih ke arah Su Yun. Pada saat yang sama, King Er juga mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan kekosongan itu terdistorsi dan berubah menjadi rantai yang melingkari tangan langit gelap. Yong Ye, kamu berada di ujung tanduk, kamu tidak bisa menang melawan langit gelap, cepat atau lambat kamu akan dibunuh olehnya, dan bahkan jika kamu menang melawan langit gelap, Hao Tian tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya bisa memilih untuk bergandengan tangan denganku untuk membunuh langit gelap, jika tidak, kita berdua akan mati. King Er berteriak. Meskipun dia telah menyelesaikan reinkarnasinya dan melangkah ke alam leluhur primordial, dia tahu bahwa kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan langit gelap. Dia bisa merasakannya. Mendengar itu, Yong Ye mengertakan gigi dan mengangguk, baiklah, untuk sementara aku akan bergandengan tangan denganmu. Dia tidak berani mengajukan persyaratan apapun, saat ini dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan persyaratan, untuk dapat bergandengan tangan dengan King Er sudah merupakan kekayaan terbesarnya. Keduanya menyerang langit gelap pada saat bersamaan. Kekuatan leluhur primordial King Er sangat murni, menambahkan bahwa dia berada dalam kondisi puncaknya, auranya menekan langit gelap, dan bersama dengan Yong Ye, langit gelap sebenarnya tidak dapat bertahan. Langit gelap terus mundur, tidak mampu mendekati tablet batu kuno itu. Dia menatap King Er dan bertanya dengan dingin, siapa sebenarnya kamu? Siapa saya tidak penting, yang penting jika kamu tidak pergi hari ini, kamu akan mati di sini. King Er berkata dengan dingin. Mati, apa menurutmu kalian berdua bisa membunuhku? Langit gelap mendengus, melepaskan auranya, dia melambaikan jubah hitam dan melemparkannya ke langit. Langit tertutup, dan sinar cahaya mematikan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari layar hitam, menyerang ke arah mereka berdua. Cahaya malam abadi. Yong Ye mengaktifkan tekniknya lagi, telapak tangannya seperti terik matahari, melepaskan gelombang cahaya abu-abu, menyambut cahaya tenang yang mematikan. Hanya saja Yong Ye sudah berada di ujung tali, dalam pertarungan sebelumnya dengan langit gelap, dia telah menghabiskan banyak energi, dan tubuhnya penuh dengan luka, mustahil baginya untuk bertarung melawan langit gelap secara langsung. Tapi beruntungnya King Er yang berada di sisinya bukan orang biasa, dia membalik tangannya, dan dua aura cahaya bundar terbang keluar dari telapak tangannya, salah satu aura cahaya perlahan-lahan menjadi panas dan menyilaukan, yang lain perlahan menjadi dingin dan redup, dan akhirnya, kedua aura cahaya itu berubah menjadi matahari dan bulan, berputar mengelilingi satu sama lain, menyerang ke arah langit gelap. Yong Ye bertahan, King Er menyerang, langit gelap secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, menambahkan bahwa Su Yun telah memasuki pilar cahaya, itu membuatnya sangat khawatir, tablet batu hanya akan muncul selama sehari, dia harus memperbaiki tablet batu tersebut. Sebelum kembali ke segel, jika tidak semua persiapannya yang cermat akan sia-sia. Langit gelap buru-buru menghindari serangan King Er, namun kulitnya terbakar oleh cahaya matahari dan bulan, dia mengeluarkan erangan pelan dan menyakitkan, namun mengabaikan mereka berdua, berniat bergegas menuju tablet batu. Mustahil bagi langit gelap untuk menghadapi kedua leluhur itu dalam sehari, karena memang demikian, dia hanya bisa memilih untuk merebut tablet batu itu dengan paksa. Tapi King Er selalu waspada terhadap langit gelap, tidak membiarkannya mendekati tablet batu itu, dan bahkan sebelum langit gelap bisa mendekat, serangan dahsyat datang lagi. Dark Sky tidak lagi berminat untuk terus bertarung. Dia mengertakan gigi dan berteriak dengan suara rendah, kalian berdua, berhenti sekarang juga. Apakah kamu berniat untuk menyerah? King Er bertanya. Menyerah, ini hanya bisa dianggap sebagai negosiasi. Dark Sky berkata dengan sungguh-sungguh, menurutku kamu tidak bisa mengalahkanku, dan bahkan jika kamu bisa, aku khawatir kalian berdua harus membayar harga yang menyakitkan, tapi bukan ini yang kamu dan aku harapkan. Sekarang, aku akan memberitahumu rencanaku, aku memiliki benda ketuhanan di tanganku, itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh mahluk maha kuasa zaman dahulu, peralatan ciptaan itu tertinggal ketika langit dan bumi diciptakan, itu disebut waktu roda luar angkasa. Dengan itu, saya dapat menyempurnakan tablet batu kuno ini dengan sempurna. Tablet batu kuno berisi wawasan para ahli kuno, hanya dengan pemahaman satu hari, puncak alam dewa yang diunggulkan akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke leluhur alam. Jika saya bisa mengendalikannya dengan sempurna, mungkin nenek moyang kita bisa melangkah ke alam yang lebih kuat lagi, bukan begitu. Kata-kata langit gelap sama sekali tidak menarik perhatian King Er, dia sudah mengetahui rencana langit gelap, namun Yong Ye berbeda. Apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Anda benar-benar dapat menyempurnakan tablet batu kuno? Yong Ye bertanya dengan suara gemetar. Tentu saja. Kita bisa bekerja sama, selama kita bekerja sama kita akan memiliki kemampuan untuk mencapai ranah yang lebih kuat dari nenek moyang. Bagaimana? Langit gelap berkata dengan suara rendah. Karena itu, Yong Ye tergoda. Dia telah merencanakan kompetisi tablet batu besar ini dengan tujuan mendapatkan tablet batu, dia awalnya ingin mengandalkan penyerapan jiwa dari puncak alam dewa yang diberikan, dan kemudian menggunakannya untuk memahami tablet batu selama sehari untuk mencoba dan terobosan. Meskipun kemungkinannya kecil, setidaknya masih ada harapan, tapi dibandingkan dengan apa yang dikatakan langit gelap, itu bukanlah apa-apa. Dia hanya memanfaatkanmu, apa menurutmu dia akan membiarkanmu melakukan kontak dengan tablet batu itu? Jika dia memurnikan tablet batu itu, dia pasti akan mengambilnya sendiri, kamu tidak sekuat dia, cepat atau lambat kamu akan dimusnahkan olehnya. Dia ingin menjadi penguasa seluruh dunia, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain berdiri berdampingan dengannya. Kinger juga angkat bicara, jika Yongye memberontak saat ini, dia akan berada dalam bahaya. Untungnya, Yongye tidak bodoh, dia tahu bahwa meskipun dia bekerja sama dengan langit gelap, akan sulit untuk melihat melalui tablet batu, dia segera menggelengkan kepalanya, lupakan, dia benar, aku tidak punya keuntungan atasmu, aku tidak memenuhi syarat untuk bekerja denganmu. Kamu tidak percaya padaku. Sebenarnya, iya. Jika itu masalahnya, maka kamu dapat yakin. Langit gelap tiba-tiba mengeluarkan artefak besar yang tampak seperti bulan sabit, artefak itu sepertinya terbuat dari batu giyok murni, sungguh luar biasa, tetapi kedua leluhur dapat melihat bahwa bulan sabit diukir dengan dunia yang lebih kecil dari sebutir biji-bijian. Dari beras, bulan sabit ini seperti alam semesta, berisi dunia yang tak terhitung jumlahnya, mengandung peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu muncul, Yongye dan Kinger langsung tergila-gila. Harta Karun Ini jelas merupakan harta karun, para leluhur telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat artefak seperti itu. Kondisi untuk mengaktifkan harta karun ini sangat keras. Jika aku berhasil menyempurnakan tablet batu, kekuatanku sendiri akan habis, dan pada saat itu, aku tidak akan bisa membunuhmu, jadi apa yang kamu khawatirkan? Saya bisa memberi Anda tablet batunya terlebih dahulu, dan membiarkan Anda memahaminya terlebih dahulu, bukankah itu lebih baik? Jika Anda selesai memahaminya, tablet batu itu tidak akan berguna bagi saya, jadi mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda? Jika kita terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat tablet batu itu akan tersegel kembali, dan jika itu terjadi, tidak satupun dari kita akan bisa mendapatkan tablet batu tersebut, dan kita harus menunggu seratus ribu tahun lagi. Seratus ribu tahun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, apakah Anda benar-benar tidak mau bekerja dengan saya? Dark Sky tidak menggunakan kekuatan apapun dalam suaranya, tapi sikapnya jelas. Yong Ye terdiam. Dia juga bisa merasakan kekuatan dan teror roda ruang waktu, dan mengaktifkan harta karun seperti itu jelas tidak mudah. Hati Kinger menegang, dia menatap ke arah Yong Ye yang ragu-ragu, dan segera berkata, Yong Ye, jika kamu tertipu oleh tipuannya, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jangan bekerja dengannya. Tidak, saya memilih untuk bekerja dengannya. Yong Ye sepertinya tidak ingin mendengarkan Kinger lagi, dia tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, niat membunuh Yong Ye sangat kuat, dan dia menatap lurus ke arah Kinger. 1527 Situasi di luar terus berubah, dan perubahan mendadak itu tidak terduga. Su Yun, yang berada di pilar cahaya, bisa dengan jelas melihat perubahan di luar. Dia ingin keluar dan membantu Kinger, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk memahami tablet batu itu. Tunggu sebentar. Su Yun tiba-tiba memikirkannya. Baru saja, langit gelap mengatakan bahwa dia ingin menggunakan roda waktu dan ruang untuk menyempurnakan tablet batu tersebut. Mungkinkah tablet batu itu bisa dimurnikan? Kalau dipikir-pikir, jika dia bisa mendapatkan tablet batu itu, manfaatnya tidak terhitung banyaknya. Tablet batu itu tidak hanya diukir dengan kata-kata, tetapi juga sejumlah besar dunia kecil. Tingkat terendah dari dunia kecil ini adalah dunia kecil milik leluhur semu. Peradaban di sini sangat mengerikan dan mempesona, dan ini sangat penting bagi perkembangan dunia kecil di tubuh Su Yun. Lebih jauh lagi, warisan yang diberikan oleh Demon Sein kepadanya dapat menjawab banyak pertanyaan. Hanya dengan waktu satu hari, mustahil untuk sepenuhnya memahami tablet batu tersebut. Lupakan satu hari, sepuluh atau seratus hari pun tidak akan cukup. Hanya dengan mengambilnya dia bisa mencapai semua ini. Tatapan Su Yun berbalik dan mendarat pada sarung pedang di belakangnya. Mustahil bagi Kingar untuk mempertahankannya selama sehari di bawah serangan gabungan dari dua leluhur. Saat ini, dia hanya bisa mengambil tablet batu itu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan sarung pedang, dan terbang menuju tablet batu. Memanfaatkan fakta bahwa leluh batu itu belum masuk ke dalam segelnya, Su Yun segera membuka sarung pedangnya dan menyelimuti leluh batu raksasa itu. Mulut selubung pedang tanpa batas segera melonjak dengan energi spasial yang tak ada habisnya, seperti tangan raksasa yang memegang tablet batu, ia dengan panik menariknya ke dalam. Tablet batu itu bergetar sedikit, tetapi hanya bergetar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Melihat itu, Su Yun segera meraih selubung pedang tanpa batas dan menghantamkannya ke tablet batu. Namun, mulut sarung pedang sepertinya telah kehilangan kekuatan isapnya, dan tidak mampu menelan tablet batu tersebut. Bagaimanapun, ini adalah tablet batu yang diciptakan oleh keberadaan kuno yang menakutkan, dan berhubungan dengan pencipta dunia. Bagaimana itu bisa diambil dengan mudah? Su Yun mengatupkan giginya dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam sarung pedang, ingin menelan tablet batu itu dengan paksa. Namun, setelah pertempuran, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dan mengaktifkan sarung pedang sudah menjadi batasnya. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa membawa tablet batu itu pergi. Su Yun mengatupkan giginya dan melepaskan tangannya. Sarung pedang secara otomatis menelan tablet batu, tetapi tanpa dukungan Su Yun, kekuatan menelan sarung pedang menjadi semakin lemah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di depan tablet batu. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia hanya bisa mencoba memahami isi prasasti batu tersebut sehingga budidayanya dapat menembus. Jika budidayanya meningkat sedikit, dunia kecil di tubuhnya juga akan berkembang sedikit. Pada saat itu, dia akan mampu menghasilkan kekuatan progenitor dan meningkatkan konsumsi prasasti batu oleh kotak pedang. Su Yun mengangkat matanya dan melihat ke atas tablet batu. Ada beberapa rune dan dunia kecil. Namun, ketika pandangannya tertuju pada baris konten itu, seluruh jiwanya sepertinya tenggelam jauh ke dalamnya. Su Yun menyadari bahwa entah kenapa, dia telah memasuki dunia yang aneh. Dunia ini dipenuhi dengan zat-zat seperti berlian yang berkilauan, dan di atas zat ini, ada banyak makhluk seputih salju yang tampak seperti roh. Mereka bermain-main, menari, dan tertawar yang di antara berlian. Di mana ini? Su Yun memandang ke langit dan tanah, hanya untuk menemukan bahwa di mana-mana berwarna putih berkilau, selain dirinya, dia tidak dapat menemukan warna lain. Apakah kamu pernah merasa putus asa? Saat itu, seorang elf berjalan menuju Su Yun, mengeluarkan suara rendah, seolah-olah pohon kuno perlahan-lahan runtuh. Di mana ini, Su Yun memandang peri itu dengan waspada. Ini adalah duniamu, peri itu berkata perlahan. Duniaku, Su Yun kaget. Dunia kecilku, mustahil, dunia kecilku tidak seputih salju, sebuah peradaban telah lahir di sana. Duniaku tidak seperti ini. Kalau begitu, lihat lebih dekat. Kata peri itu, lalu melompat dan terbang ke atas. Melihat itu, Su Yun mengikutinya dari dekat, kedua sosok itu terus meningkat, namun sekelilingnya masih seputih salju, tidak dapat menemukan warna lain. Su Yun curiga, tapi tidak lama kemudian, bau aneh memasuki lubang hidungnya. Hati Su Yun membeku, seolah dia merasakan sesuatu, dia meningkatkan kecepatan terbangnya. Dengan sangat cepat, warna lain muncul di garis pandangnya, tapi hanya ada satu warna. Abu-abu. Abu-abu tak berujung. Ini adalah warna yang mematikan, sangat kontras dengan dunia putih di bawahnya. Su Yun berpikir sejenak, lalu naik lagi, tapi keheningan mematikan di sekitarnya menjadi semakin, hingga hanya ada satu titik kecil yang tersisa di dunia putih, dan itu tetap tidak berubah. Inilah dunia kecilmu, disitulah dunia kecilmu tumbuh, dan lingkungan sekitarmu adalah peradaban dunia kecilmu. Kata peri itu. Saat ini, Su Yun tiba-tiba tercerahkan. Dunia kecilnya, di permukaan, tampak seperti peradaban yang sedang berkembang, namun kenyataannya, ia berada dalam kondisi rusak. Pada akhirnya, dia adalah leluhur palsu, dan dunia kecil ini diciptakan oleh Demon Saint, bukan oleh kekuatan Su Yun sendiri, dan dalam perkembangan dunia kecil selanjutnya, Su Yun tidak dapat mengikuti arah yang benar, jadi dunia kecil menjadi sunyi senyap. Dia perlu mengaktifkan dunia kecil yang sekarat ini, dan menghidupkannya kembali. Kalimat ini memungkinkan dia untuk mengenali dengan jelas dunia kecilnya sendiri, dan juga memahami sumber kekuatannya saat ini. Roh itu menghilang, seolah itu adalah hati Su Yun. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkeliling, memandangi dunianya sendiri. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tiba-tiba gemetar, dan jiwanya sepertinya telah kembali ke tubuhnya, dan dia menjadi berpikiran jernih. Jika dia ingin dunia kecilnya terus maju dan berkembang, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengenali dengan jelas dunia kecilnya sendiri. Su Yun melihat dunia kecil di tubuhnya, yang terlihat seperti telah mengembangkan sebuah peradaban, namun kenyataannya, itu sangat busuk. Su Yun tidak tahu kenapa bisa seperti ini, dan dengan penuh kecurigaan, dia mengarahkan pandangannya pada baris kedua tablet batu itu. Namun, itu masih hanya sekilas, dan dia tenggelam dalam di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Ada sangat sedikit kata di baris kedua, tapi hanya mengungkapkan satu arti, keteraturan dalam hati. Sebuah dunia kecil muncul di baris kedua, tapi dunia kecil ini bukan lagi milik Su Yun, melainkan dunia kecil milik ahli tanpa nama. Melalui dunia kecil ini, Su Yun dapat dengan jelas memahami seperti apa dunia kecil di tubuh ahli leluhur itu, dan betapa kuatnya dunia itu. Dan faktor utama yang menyebabkan kekuatan tersebut adalah makna yang diungkapkan oleh kata-kata itu, keteraturan dalam hati. Ternyata dunia kecil Su Yun selalu dibiarkan begitu saja, dan dunia kecil yang memungkinkannya berkembang telah kehilangan ketertiban. Di permukaan, dunia kecil tampak berkembang, namun kenyataannya, dunia itu sudah sangat busuk. Banyak sekali faktor yang menghancurkan ketertiban di dunia kecil yang menginjak-injak kekuasaannya, menghambat kemajuan peradaban, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menghancurkan peradaban dan meruntuhkan dunia kecil. Dan semua ini, Su Yun sama sekali tidak menyadarinya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan, tetapi sejak dia menemukannya, semuanya sudah terlambat. Dia terjun ke dunia ahli itu, dan dengan cermat memahami kekuatan dan kedalaman dunianya. Namun, ini tidak hanya untuk membuatnya memahami dunia leluhur, tetapi juga untuk memberitahu di arah, ke arah mana dunia dapat berkembang. Su Yun dengan sepenuh hati membenamkan dirinya di dalamnya, dia mencoba membuat dunia kecilnya berjalan ke arah ini, mencoba membangun keteraturan dalam hatinya di dunia kecilnya sendiri, tapi semua ini mengharuskan dia untuk memiliki tingkat kendali tertentu atas dunia kecilnya. Dunia kecil, kendali ini tidak mengacu pada mendesak dunia kecil untuk melahirkan kileluhur, tetapi ini adalah konsep yang sangat detail. Setiap baris pada loh batu itu sangat misterius, dan isi setiap baris lebih mendalam dari sebelumnya. Beberapa baris pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh orang yang baru saja memasuki alam leluhur, dan baris selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan alam leluhur ketika mereka menuju puncak. Adapun alam di atas alam leluhur, tidak ada penjelasannya, tetapi konten yang kaya sudah cukup bagi siapapun untuk memahami sepenuhnya alam leluhur. Pantas saja nenek moyang sakti itu ingin memperebutkan loh batu ini. Dengan tablet batu ini, maju ke alam yang lebih kuat jelas bukan mimpi. Tapi, ketika Suyun melihat ke bawah, ada empat sisi tablet batu itu, dan masing-masing sisinya memiliki hampir 10 ribu baris konten. Memahami beberapa baris konten saja akan memakan banyak waktu, dan mustahil baginya untuk menyelesaikan membaca semuanya. Terlebih lagi, tidak ada yang namanya menghafal isinya, jika dia memasuki dunia kecil di atas loh batu, hanya mengandalkan ingatan saja tidak cukup untuk memahaminya. Di luar, Su Kinger sudah mulai bertarung dengan Yong Ye dan Antian. Pada akhirnya, ada dua leluhur, dan dengan tambahan Antian, leluhur yang sangat kuat, Su Kinger telah jatuh ke dalam keadaan pasif. Dia hanya bisa bertahan dan tidak bisa membalas, dan kekuatan leluhur di tubuhnya dengan cepat habis. Jika kamu masih tidak mau menyerah melawan, aku hanya bisa memilih untuk membunuhmu. Tidak banyak waktu tersisa, apakah kamu masih keras kepala? Antian menatap Su Kinger dengan dingin, suaranya seperti guntur saat dia berteriak. Kamu adalah musuhku. Jika aku membiarkanmu mendapatkan tablet batu itu, kami pasti akan mati. Kalau begitu, kenapa aku tidak menghentikanmu? Su Kinger berkata dengan tatapan heroik. Kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Seorang Tian sangat marah. Dengan membalikkan tangannya, bola aneh berwarna pelangi muncul di telapak tangannya. Dia dengan hati-hati memegang bola berwarna pelangi dengan kedua tangannya, dan menatap dingin ke arah Su Kinger. Bola itu, senjata pembunuh hebat macam apa itu? Orang bodoh, ini adalah dunia kecil tuanku. Kamu, akan disegel di dalam olehku. Jadilah bagian dari dunia kecil ini. Dengan mengatakan itu, Antian melemparkan bola berwarna pelangi ke arah Su Kinger. Bola terus berputar dan membesar, dan pada saat yang sama, seluruh ruang di sekitarnya tersedot ke dalam bola, seolah-olah seluruh dunia sedang tersedot ke dalamnya. Wajah Su Kinger jelek, dia menatap bola dan mendesak kekuatannya untuk melawan, namun kekuatan leluhurnya justru ditelan oleh bola tersebut. Harus diketahui bahwa ini adalah dunia kecil, dunia leluhur. Hanya mengandalkan kekuatan nenek moyang, bagaimana bisa dihancurkan? Apakah dia benar-benar akan kalah di sini? Wajah Su Kinger pucat pasi, dia menoleh untuk melihat tablet batu di pilar cahaya, dan sosok di sampingnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Su Kinger menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh muncul di depannya. Melihat itu, wajah Antian berubah. Sinru Pada saat itu, Leng Sinru sepenuhnya berada di bawah kendali Su Kinger, dan seperti boneka. Jika kamu tidak ingin dia mati, cepat pertahankan dunia kecil ini, kalau tidak, dia pasti akan mati bersamaku. Su Kinger berkata dengan dingin. Antian adalah orang yang kuat, dan tidak akan ragu atas kehidupan siapapun, tetapi dia adalah pengecualian bagi muridnya, dan Su Kinger dapat melihatnya. Kamu. Saat itu, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melesat dari jauh, langsung menembus Yongye. Seluruh tubuh Yongye bergetar, dan sebelum dia sempat bereaksi, seseorang bergegas ke arahnya. Melihat itu, mata Su Kinger menyipit, dia menahan Leng Sinru, dan bergegas menuju Antian lagi. Siapa ini? Seorang Tian meraung. Kamu melupakanku begitu cepat. Suara familiar terdengar, itu adalah Hao Tian. 1528. Apakah kamu ingin merebut tablet batu itu juga? Dark Sky sangat marah, dan berteriak keras. Saya tidak tertarik dengan tablet batu itu, saya di sini hanya untuk membalas dendam. Hao Tian mencibir, tatapannya seram, dan melancarkan serangan fatal terhadap Yongye. Yongye sudah terluka parah, dan konsumsi energinya sangat besar. Menghadapi serangan diam-diam Hao Tian yang tiba-tiba, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tolong aku, tolong aku. Yongye meraung, tapi langit gelap tidak berdaya, dia saat ini terjerat oleh Su Kinger, menambahkan bahwa Su Kinger masih memegang Leng Sinru di tangannya, perhatiannya terganggu, bagaimana dia bisa menyelamatkan Yongye. Yongye tahu bahwa dia tidak bisa melawan Hao Tian, jadi dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Hao Tian mendengus dan mengejarnya. Dengan kemunculan Hao Tian, situasi berangsur-angsur berbalik. Di tablet batu, Su Yun telah menggunakan isi tablet batu untuk sedikit meningkatkan dunia kecilnya. Pembentukan Ordo Hati telah menyebabkan dunia kecil yang perlahan membusuk mengalami transformasi, namun transformasi ini masih membutuhkan waktu untuk berkembang, dan efeknya tidak akan terlalu besar dalam waktu singkat, tapi setidaknya bisa memberikan sebagian dari kekuatan leluhur untuknya, yang hampir kelelahan. Tidak banyak waktu tersisa. Dia menarik nafas dalam-dalam, melihat ke sarung pedang yang masih menemui jalan buntu dengan tablet batu, dan melompat. Tablet batu itu tidak terlalu berat, dan alasan utama mengapa tablet batu itu tidak bisa ditelan oleh sarung pedang adalah karena kekuatan yang menutupi permukaan tablet batu itu. Kekuatan ini sepertinya telah menyegel posisi tablet batu tersebut, dan jika kekuatan seseorang tidak dapat menggoyahkan kekuatan ini, mereka tidak akan dapat menggerakkan tablet batu tersebut, bahkan jika itu adalah energi spasial. Suyun mengerutkan kening, dia menghitung waktunya, tinggal kurang dari enam jam. Jika dia tidak memikirkan cara untuk merebut tablet batu itu, itu akan terlambat. Tapi, bisakah dia merebutnya? Mungkinkah roda ruang waktu langit gelap benar-benar disempurnakan? Menyaring. Jantung Suyun berdetak kencang. Meskipun dikatakan halus, pada kenyataannya, itu hanya untuk menghancurkan kekuatan di permukaan tablet batu. Jika itu masalahnya, mengapa tidak menggunakan kekuatan eksternal saja untuk mematahkannya? Jika orang awam mengetahui pikiran Suyun, mereka pasti akan mengejeknya. Keberadaan yang membentuk kekuatan ini kemungkinan besar adalah leluhur puncak, bagaimana leluhur palsu bisa menghancurkan kekuatan ini? Namun Suyun tidak berpikir demikian. Dia mengambil kotak pedang dan melompat ke dalamnya, memasuki dunia pedang. Dunia pedang saat ini membuatnya sedikit terkejut. Ketika dia menyimpan sarung pedang di tempat Long Sian Lee, Suyun telah meminta Hukian Mei untuk mengangkut sejumlah besar pedang roh untuk memperbaiki formasi pedang-pedang jahat itu. Tapi sekarang, sepertinya pedang jahat di dalam sarung pedang tidak bisa lagi disegel hanya dengan formasi pedang. Suyun mengangkat kepalanya untuk melihat dunia pedang. Di langit, dia tidak bisa lagi melihat suat di Skor Se Arena. Langit sangat gelap, seolah malam telah tiba, dan udara dipenuhi bau dingin. Suyun merasa ada yang tidak beres, dan segera terbang menuju lokasi pedang jahat. Sebelumnya, King Er mengatakan bahwa tubuh utama pedang jahat sedang gelisah akhir-akhir ini, jadi King Yu telah kembali ke sarung pedang untuk menstabilkan tubuh utama. Apa yang sedang terjadi? Suyun tidak mengerti, tapi ketika dia mendekati pedang jahat itu, udara mulai beriak dengan pedang jahat Ki yang padat. Dia ingin masuk ke dalam, tapi semakin dalam dia masuk, semakin tebal kekuatan pedang jahat itu, dan kapan dia berada sekitar 10.000 meter dari pedang jahat itu, Suyun akhirnya berhenti. Pedang jahat Ki di sini begitu tebal hingga tak terbayangkan. Dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi, dan pedang jahat Ki yang menakutkan di depannya sudah cukup untuk menghancurkan keberadaan leluhur. Adapun arena wacana pedang yang telah menghilang, Suyun akhirnya melihatnya, mereka berputar mengelilingi tubuh pedang raksasa, seperti satelit, dan ke segala arah pedang, ada jutaan pedang roh yang tersusun berjajar, seperti bintang. Di mana-mana, dan di antara setiap pedang roh, ada jejak dangkal yang menghubungkan mereka. Di tengah-tengah pedang roh dan arena wacana pedang yang tak terhitung jumlahnya ini melayang sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat. Di pedang panjangnya, ada ukiran kata besar berwarna merah darah. Mati. Pedang kematian memang merupakan inti dari formasi pedang. Ini semua adalah pedang roh yang Suyun perintahkan untuk dikumpulkan orang-orang. Melihat begitu banyak pedang roh yang masih belum mampu menekan aura pedang jahat, mata Suyun membeku. Suyun, kamu di sini. Suara lemah tiba-tiba keluar dari samping telinganya. Seluruh tubuh Suyun bergetar, dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Lingkingyu berpakaian putih, tetapi dengan wajah yang sangat pucat, berdiri di depannya. Wajahnya sangat kuyuh, matanya yang seharusnya penuh semangat kini redup, menyebabkan orang merasa kasihan padanya. Kingyu, ada apa? Suyun bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku baru saja menstabilkan tubuh pedang jahat itu, dan menghabiskan banyak energi. Aku akan pulih setelah istirahat sebentar, kata Lingkingyu. Apa yang terjadi dengan pedang jahat itu sekarang? Mengapa setelah menggunakan begitu banyak pedang roh untuk menciptakan formasi pedang, kinya masih sangat menakutkan? Suyun tidak berpikir bahwa segala sesuatunya sesederhana yang dikatakan Lingkingyu. Jika memang seperti itu, lalu bagaimana ki menakutkan yang cukup untuk membunuh leluhur bisa dijelaskan? Suyun, kamu tidak perlu mempedulikan ini, aku akan mengurusnya. Lingkingyu ragu sejenak, lalu berkata, Saat ini, apakah kamu masih berencana menanggung semua ini sendirian? Dia menatap mata Lingkingyu dan berkata dengan serius. Lingkingyu menggigit bibirnya dengan ringan, tapi tidak mengatakan apapun. Melihat Lingkingyu masih enggan berbicara, Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan tidak bertanya lagi. Di sisi lain, Lingkingyu berpikir untuk mengubah topik, dan bertanya, Suyun, kenapa kamu ada di sini? Kingyu, pernahkah kamu mendengar tentang tablet batu kuno? Suyun bertanya. Tablet batu kuno, Lingkingyu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah memberitahuku sebelumnya, bahwa aku tidak bisa membiarkan keberadaan dengan energi yang sangat kuat mendekati pedang jahat, misalnya leluhur saat itu, tapi aku berencana untuk mengambil sebuah tablet batu, aku tidak tahu apakah energi yang dikandungnya akan menyebabkan reaksi terhadap pedang jahat itu. Mendengar itu, Lingkingyu dengan lembut melambaikan tangannya, dan ruang di sekitarnya segera terbelah, memperlihatkan pemandangan di luar. Apakah inilah batu? Dia mengukur tablet batu kuno di luar dan bertanya dengan lembut. Iya. Suyun mengangguk. Lingkingyu melihatnya sejenak, lalu berkata, energi yang terkandung di permukaannya sangat besar, energi ini akan membuat pedang jahat semakin gelisah, tetapi juga karena energi ini, kamu tidak dapat mengambil ini tablet batu menjauh, karena energi ini menekan tablet batu. Namun jika kamu benar-benar bisa mengambil loh batu ini, berarti energinya sudah rusak, jadi secara teori, kamu harus bisa memasukkannya ke dalam sarung pedang. Siapa pemilik kekuatan ini? Bisakah keberadaan nenek moyang mematahkannya? Hanya mereka yang berada di puncak alam leluhur yang dapat melakukannya. Puncak. Iya, dan ini bukan puncak biasa, itu adalah seorang ahli yang telah mengalami jutaan tahun berkultivasi setelah melangkah ke puncak alam leluhur. Lingkingyu berkata dengan serius. Kata-kata ini benar-benar membingungkan Suyun. Apa maksudmu? Sebenarnya tidak ada alam yang di atas alam leluhur? Tentunya dalam ingatanku tidak pernah ada eksistensi yang melampaui alam leluhur. Karena begitu kamu mencapai alam leluhur, kamu sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan 10 ribu dunia. Ini sudah menjadi alam yang melawan takdir, dan alam di atas seharusnya adalah alam yang melawan langit dan mengubah nasibmu. Namun keberadaan seperti ini sudah bisa disebut pencipta. Namun untuk mencapai alam ini hampir mustahil, kecuali Anda dapat mengalami alam perkasa yang berhubungan dengan 10 ribu dunia. Dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk maju, dalam sejarah 10 ribu dunia, seharusnya ada sekitar 10 keberadaan leluhur, tetapi puncak leluhur menempati lebih dari setengahnya. Mengapa? Karena mereka tidak mampu menjelajahi alam yang tidak diketahui dan berkuasa, mereka terjebak di puncak selama jutaan atau bahkan jutaan tahun, bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Mendengar itu, Su Yun tertegun, dan bertanya, apakah leluhur akan mati? Tentu saja mereka akan melakukannya, dan begitu leluhur meninggal, meskipun tubuhnya mati, jiwanya tidak akan tertinggal. Namun sebagian besar nenek moyang meninggal saat menjelajahi alam yang lebih tinggi, mereka tidak dapat menemukan arah yang benar, pikiran mereka bingung, tubuh mereka roboh, dan mereka meninggal secara mengenaskan. Ling Qingyu dengan santai melambaikan tangannya, dan mengeluarkan ki abu-abu yang kuat dari udara, dan menyegelnya di dalam pedang roh, dan menyerahkannya kepada Su Yun. Gunakan ini untuk membuka segel pada loh batu, aku melihat ada banyak dunia kecil yang terukir di loh batu, aku bisa menggunakan peradaban dunia kecil ini untuk memurnikan pedang roh dalam formasi pedang jahat, mungkin itu akan membantu segelnya, Anda juga dapat menggunakan tablet batu untuk dengan lancar melangkah ke alam leluhur. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Meninggalkan sarung pedang, Su Yun bergegas menuju tablet batu. Pertarungan antar leluhur di luar masih berlangsung sengit, namun meski Su Yun bisa melihatnya, dia tidak bisa ikut campur. Saat ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk mengambil tablet batu itu. Masih ada dua jam lagi. Itu sudah cukup. Su Yun menyimpan pedang penghancur surga dan pedang kehendak surgawi, mengambil pedang roh yang diberikan Ling Qingyu padanya, dan bergegas menuju tablet batu. Pedang roh dipenuhi dengan pedang jahat ki, meskipun pedang roh itu sendiri sangat lemah, pedang jahat ki di dalamnya sangat kejam dan menakutkan. Su Yun mengaktifkan semua kekuatan leluhur di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam pedang roh, dan dengan keras menebas tablet batu itu. Ledakan Ledakan mengejutkan keluar dari pilar cahaya, kekuatan sisa menyebar ke segala arah, menyebabkan Su Yun terlempar, pedang ki yang menakutkan itu seperti binatang yang mengaum, menyebar ke segala arah. Di luar, Antian yang sedang bertarung merasakan kelainan di dalam pilar cahaya, wajahnya diliputi keterkejutan, dan dia segera bergegas masuk. Berhenti. Su Kinger berteriak dan bergegas mendekat. Bajingan Langit gelap dipaksa kembali sekali lagi, dia sudah menduga bahwa Su Yun tidak memahami tablet batu itu, tapi seperti dia, mencoba merebut tablet batu itu. Jika tablet batu itu direnggut, lupakan Su Yun, leluhur palsu ini, yang bisa dengan cepat memasuki alam leluhur, Su Kinger juga akan melangkah ke puncak alam leluhur, pada saat itu, lawan langit gelap adalah sangat kuat. Gelombang aku tidak bisa membiarkan dia mengambil tablet batu itu. Gelombang Dark Sky mengatupkan giginya, dia tiba-tiba mengeluarkan time space wheel, menutup matanya, dan dengan cepat melantunkan mantra. Roda ruang waktu segera melepaskan kekuatan ruang dan waktu yang aneh, kekuatan ini seperti naga dewa sepanjang 10 ribu Zhang, terbang menuju pilar cahaya, dan melingkarinya. Pada saat itu, waktu berlalu melewati pilar cahaya. Awalnya, masih ada dua jam tersisa, tetapi ketika Su Yun sadar kembali, dia menyadari bahwa tablet batu itu perlahan turun, dan pilar cahaya di sekelilingnya menjadi redup. Tablet batu itu akan dikirim dengan paksa ke dalam segel. 1529 Bang! Sebuah ledakan hebat terdengar di luar surga ke-9, sosok abadi ada di mana-mana, teknik mengerikan itu seperti hujan, menghantam surga ke-9. Pertahanan surga ke-9 sangat longgar, pertahanan yang dibangun dihancurkan satu persatu oleh iblis besar, Wei Ming dan Qin Qianlong memimpin para elit perkemahan, dan dengan iblis besar membuka jalan, mereka langsung menyerang ke dalam surga ke-9. Bagaimana cara menghilangkan jebakan surga ke-9? Su Liuluo memandangi surga pertama yang jatuh dan bertanya pada orang di sampingnya. Pembatasan surga pertama telah diatasi, dan sebagian besar pasukan saat ini sedang menuju surga ke-2. Dewan dewa abadi tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kita untuk saat ini. Orang di sampingnya melaporkan. Bunuh jalanmu menuju surga ke-9 dalam sekali jalan, jangan biarkan siapapun dari dewan dewa abadi pergi. Kali ini, kami akan memusnahkan mereka. Su Liuluo berkata dengan dingin. Iya pak. Untuk turnamen tablet batu besar, Langit Gelap telah mengirimkan sejumlah besar dewa yang naik dan Leng Sinru ke reruntuhan kuno. Di permukaan, sepertinya dia ingin memonopoli tempat untuk turnamen tablet batu besar, namun kenyataannya, itu hanya niat Langit Gelap untuk mengendalikan kekuatan turnamen tablet batu besar, termasuk empat raja langit. Tentu saja, Langit Gelap sangat ingin melatih Leng Sinru, namun siapa sangka Su Yun akan memberikan perintah untuk menyerang dewan dewa langit kuno di menit-menit terakhir. Langit Gelap juga memiliki seni ilahi pencarian kehidupan di tangannya, tapi dia tidak menyangka Su Yun punya nyali untuk membunuh dalam perjalanannya menuju surga ke-9. Di surga ke-9, tidak banyak keberadaan di puncak alam penyegel dewa, iblis besar sudah cukup untuk dihadapi, dan tidak ada lagi pesona leluhur sudo, tetapi jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Secara logika, pesona ini seharusnya cukup untuk menunda pasukan Su Yun, tetapi dengan Realm Master yang memimpin, metode untuk menerobos pesona telah terungkap. Namun, ketika tentara bergegas ke surga ke-9 seperti pisau panas menembus mentega, pesona surga ke-9 akhirnya menyulitkan tentara untuk mengambil setengah langkah ke depan. Su Liu Luo memimpin para elit menuju surga ke-9. Termasuk Great Demon, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Realm Master yang sangat lemah duduk di tanah, saat ini, dia basah kuyup oleh keringat, dan di sampingnya ada Hukian Mei, yang menjaganya. Saat ini dia tidak bisa lagi mengaktifkan teknik pencarian kehidupan. Penghalang ke-9 dipasang oleh langit gelap dengan esensi darahnya, dan penghalang itu sudah memiliki sedikit aura takdir. Aku, bahkan pada puncakku, aku tidak bisa memecahkannya, katanya sambil terengah-engah. Itu cukup, Su Liu Luo berkata dengan lembut. Bagaimana mungkin? Serahkan sisanya pada kami. Su Liu Luo berkata dengan lembut, lalu memanggil bawahannya untuk menurunkan Realm Master untuk memulihkan diri. Realmler telah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, itu tergantung pada metodenya. Jauh di reruntuhan kuno, Antian merasakannya saat penghalang pesonanya diserang, tetapi dia tidak berdaya, dan saat dia mendukung roda ruang waktu dengan sekuat tenaga, dia juga harus bertahan melawan serangan Su Kinger. Yong Ye tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Hao Tian pergi, dia telah menunggu untuk melihat hasil pertempuran. Tidak ada yang tahu apakah dia datang ke sini untuk mengambil tablet batu atau tidak, tapi ada satu hal yang pasti. Dia datang ke sini untuk membunuh Yong Ye. Ledakan Serangkaian ledakan terjadi di udara, dan sesosok tubuh yang menyedihkan terbang keluar, jatuh tepat ke belakang, awan yang tak terhitung jumlahnya pecah, meninggalkan jejak panjang di udara. Hao Tian berubah menjadi gelombang ki yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang, mereka menenggelamkan Yong Ye, mencegahnya melarikan diri, dan kemudian bergegas, meninju ke arah Yong Ye. Tinju leluhur, pukulan berkekuatan penuh, sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kulit dan daging di tubuh Yong Ye retak, dia mengatupkan giginya, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan kuat memblokir tinju leluhur Hao. Kekuatan nenek moyang yang menakutkan dengan panik membombardir Yong Ye melalui tinjunya. Tubuh Yong Ye terus-menerus bergetar, dan dunia kecil di tubuhnya seperti perahu yang dilemparkan ke dalam badai. Ia bergoyang tanpa henti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Biarkan aku pergi, Yong Ye berteriak lemah. Saat ini, tidak ada lagi kesombongan atau kebanggaan di matanya, yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan. Sebelumnya, pada saat lomba tugu batu besar, dia begitu sombong, begitu mulia dan sombong. Dibandingkan sekarang, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Saat kamu menyakitiku, pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku? Hao Tian berkata dengan dingin. Hao Tian, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bukankah kamu? Apakah kamu tidak peduli sama sekali? Yong Ye memohon. Kita sudah sampai pada hal ini, apalagi yang perlu dibicarakan. Yong Ye, kamu harus mati hari ini. Kata Hao Tian dengan tatapan galak, menekan tinjunya ke bawah lagi. Tubuh Yong Ye sedikit tenggelam, kulit dan dagingnya terkoyak oleh kekuatan leluhur Hao Tian yang menakutkan. Retakan itu semakin membesar, seolah-olah seseorang dapat melihat tulang di dalamnya melalui dagingnya yang terkoyak. Ark. Yong Ye mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat ruang di sekelilingnya mulai layu dan membusuk. Ini adalah tanda bahwa dunia kecil di dalam tubuhnya mulai runtuh, dan kekuatan yang layu dan membusuk menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, itu telah memenuhi seluruh dunia abadi. Semua dewa, makhluk roh, atau makhluk abadi yang bersentuhan dengan aura ini semuanya jatuh ke tanah, dan semua kekuatan di tubuh mereka langsung tersebar. Penghalang dan formasi yang melindungi gerbang gunung juga menghilang tanpa jejak setelah bersentuhan dengannya. Begitu kekuatan leluhur jatuh, hal itu akan menimbulkan dampak yang mengerikan pada alam tempatnya jatuh. Dampaknya akan menghancurkan kehidupan makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekuatan yang kuat menghilang dalam waktu singkat, dan tatanan akan hancur total. Jatuhnya kekuasaan leluhur melambangkan kehancuran dan malapetaka. Bukan karena Hao Tian tidak mengetahui konsekuensinya, tapi dia tidak peduli. Yong Yeh sudah melepaskan semua kepura-puraan ramah padanya, dan mereka berdua sudah menjadi musuh bebuyutan. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, Yong Yeh tidak akan melepaskannya di masa depan. Kekuatan leluhur yang menakutkan sekali lagi ditekan. Tanpa ragu-ragu, Yong Yeh menjerit sedih, suaranya sepertinya bisa menyebar ke seluruh alam abadi. Tubuhnya ditekan oleh Hao Tian sedikit demi sedikit, berubah bentuk sedikit demi sedikit, dan dunia kecil di tubuhnya telah hancur, sama seperti tubuhnya. Dia tidak bisa lagi menahan serangan mengerikan itu, dan seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mulut ular berbisa, dimakan sedikit demi sedikit. Ini sudah berakhir. Mata Hao Tian menunjukkan ekspresi menyeramkan, dan tinjunya turun. Ledakan. Teratai darah raksasa bermekaran di langit yang luas. Dunia meratap, badai bencana melanda seluruh alam abadi, dan seorang leluhur akhirnya jatuh. Namun pada saat itu, Su Kinger dan langit gelap tidak peduli, tidak hanya mereka, bahkan Su Yun yang berada di pilar cahaya pun tidak peduli dengan kehidupan Yong Yeh. Melihat tablet batu yang terus tenggelam, Su Yun mengatupkan giginya, menahan rasa mati rasa di lengannya, dan bergegas menuju tablet batu itu lagi. Bang! Pedang roh menghantam tablet batu, Ki yang tidak menyenangkan pada bilahnya dengan panik merobek energi kuat di permukaan tablet batu. Retakan. Akhirnya, tablet batu itu mengeluarkan suara pelan, kekuatan pada tablet batu itu terkoyak oleh pedang yang tidak menyenangkan, dan bahkan pedang roh pun dihancurkan. Melihat itu, Su Yun sangat gembira, memanfaatkan fakta bahwa loh batu itu belum tenggelam ke dalam segelnya, dia segera mengambil sarung pedang dan menutupi loh batu itu. Menabrak. Tablet batu itu benar-benar lenyap, dan saat menghilang, tujuh pilar cahaya berwarna juga menghilang, dan semuanya kembali normal. Tablet batu telah diambil seluruhnya, dan semua ahli merasakan perubahan yang aneh. Tidak. Melihat itu, langit gelap sangat marah, dan bergegas menuju Su Yun. Serahkan tablet batu kuno. Dia meninju, ujung tinjunya sepertinya ingin menghancurkan seluruh reruntuhan kuno. Huh. Sosok cantik muncul di depan Su Yun, dan dengan lambayan tangannya, ribuan gambar muncul, membombardir langit gelap, memaksanya mundur. Bahkan roda ruang waktu tidak dapat menghentikan Su Yun untuk mengambil tablet batu itu, langit gelap menatap sarung pedang di tangan Su Yun dan berkata dengan sinis, apakah itu sarung pedang yang menyegel pedang yang tidak menyenangkan. King Er, apakah kamu masih bisa bertahan? Su Yun bertanya. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengalahkanku dalam waktu singkat. Su King Er berkata dengan lembut. Itu bagus, tunda dia dulu. Su Yun berkata, saat ini, Su Liu Luo dan yang lainnya harus menyerang surga ke-9, dia harus menghentikan kepergian langit gelap, jika tidak Liu Luo dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Namun pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas mendekat, dan langsung mendarat di antara langit gelap dan Su King Er. Hao Tian. Wajah Su King Er berubah. Mata Su Yun juga membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hao Tian juga seorang leluhur, sekarang dia telah membunuh Yong Ye, dia mungkin telah menyerap banyak kekuatan dari Yong Ye. Oke, kekuatan Hao Tian saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan leluhur biasa, jika dia bergabung. Maka situasinya tidak akan sederhana, setidaknya Su King Er tidak akan mampu mengendalikannya. Situasinya menjadi rumit, jika seseorang ingin melihat ke arah mana situasinya condong, mereka perlu melihat di sisi mana Hao Tian akan berdiri. Hao Tian memandang Su Yun, lalu menatap langit gelap, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Su Yun, apakah kamu menyimpan tablet batu itu? Iya, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Baik-baik saja maka. Saya tidak akan mengambil tablet batu Anda, karena semua orang dapat melihatnya bersama-sama, saya akan membantu Anda membunuh langit gelap, dan ketika saatnya tiba, Anda dapat meminjamkan saya tablet batu tersebut. Bagaimana? Hao Tian tertawa lagi. Mendengar itu, Su Yun kaget, tapi kemudian dia memikirkannya, Hao Tian benar, dia dan Su Yun tidak punya permusuhan, dan daripada berselisih, lebih baik berteman, karena tablet batu itu sudah ada di Su. Tangan Yun, Su Yun bisa menunjukkannya kepada siapapun yang dia inginkan, itu tidak akan mempengaruhinya. Tapi Dark Sky tidak bisa, dia dan Su Yun sudah menjadi musuh bebuyutan. Tentu, Su Yun mengangguk. Su Yun tidak punya pilihan lain, jika dia menolak, itu akan memaksa Hao Tian menuju langit gelap. Baiklah. Hao Tian berbalik dan menatap langit gelap, lalu berkata dengan lembut, orang ini kuat, tetapi hatinya tidak berada di tempat yang tepat, dan dia sangat ambisius, jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi ancaman bagi kalian berdua. Dan aku, bunuh. Dengan itu, Hao Tian mulai bergerak. Melihat itu, Su Kinger segera bergegas maju. Bagaimana bisa langit gelap berani ragu? Menghadapi dua leluhur, dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia segera berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan, terbang jauh. Dengan sangat cepat, ketiga leluhur menghilang ke Cakrawala, dan reruntuhan kuno yang diselimuti oleh Ki Destruktif yang padat akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya. Tidak ada juara sejati dalam kompetisi tablet batu hebat ini. Dapat dikatakan bahwa persaingan belum berakhir. Itu baru saja naik level. Kompetisi gridstone tablet telah meningkat ke level primogenitor. Masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Nenek moyang berlari sekuat tenaga, Su Yun tidak bisa mengejarnya, pikirnya lama, lalu berbalik dan terbang, sasarannya adalah surga ke-9. Su Yun tidak dapat ikut campur dalam pertempuran para leluhur, terlebih lagi, dia sudah memiliki tablet batu, dan melangkah ke alam leluhur hanya masalah waktu saja. Jika Hao Tian berdiri di sisinya, dan bergandengan tangan dengan Su Qinger, berurusan dengan langit gelap seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan demikian, Dewan Dewa Abadi tidak lagi menjadi ancaman. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memahami tablet batu itu. Ketika Su Yun menggunakan sedikit kekuatan leluhur yang tersisa untuk bergegas ke surga ke-9, pasukan perkemahan sudah berkumpul di luar surga ke-9. Pesona surga ke-9 tidak bisa lagi dipatahkan dengan mengandalkan teknik meramal dari Rilem Master, tetapi pada saat yang genting, Xiao Chuo muncul. Ternyata setelah meninggalkan pengadilan abadi, dia membawa sekelompok elit pengadilan abadi untuk menyelinap ke Dewan Dewa Abadi. Dengan pikirannya yang cerdik, dia seperti ikan di air di Dewan Dewa Abadi, dan telah memperoleh posisi di surga ke-5. Namun, untuk mematahkan pesona langit gelap, bahkan dia, yang sangat akrab dengan Dewan Dewa Abadi, tidak dapat segera memecahkannya. Melihat Su Yun telah kembali dengan selamat, semua orang sangat bersemangat. Su Liu Luo, Hu Qian Mei, Master Rilem, Leluhur Pedang, Iblis Suci Api, Ada Segidelapan, Wei Ming, Qin Qianlon, Kaitian, dan seterusnya. Dalam serangan ini, Su Liu Luo melibatkan hampir semua orang. Bagaimanapun, itu adalah serangan langsung terhadap markas besar Dewan Dewa Abadi. Su Yun telah mengeluarkan perintah yang begitu mendesak, Su Liu Luo bahkan curiga Su Yun berada di dalam Dewan Dewa Abadi dan dalam bahaya, jadi dia tidak berani menahan diri. Kakak, apakah kamu memenangkan kompetisi besar? Su Liu Luo bertanya. Saya khawatir pasti ada banyak variabel dalam kompetisi besar. Saat itu, Xiao Chuo berjalan mendekat dengan dahinya berkeringat. Su Yun tersenyum dan berjalan mendekat. Xiao Chuo, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Tidak buruk. Xiao Chuo tertawa, lalu menatap Su Yun dan berkata, apa hasil dari kompetisi besar. Saat itu, Xiao Chuo lah yang menyuruh Su Liu Luo untuk berpartisipasi dalam kompetisi Monumen Batu. Langit gelap bermaksud menggunakan kekuatan Dewan Dewa Kuno untuk menekan persaingan dan menyempurnakan tablet batu. Namun, Tuan Rumah Kompetisi, Yong Ye, juga ingin mendapatkan hak untuk menggunakan tablet batu tersebut. Selain musuh Yong Ye, Hao Tian, tiga leluhur telah muncul di reruntuhan kuno. Selain itu, King Er juga telah menyelesaikan reinkarnasinya dan membantuku mendapatkan tablet batu. Kompetisi tablet batu besar telah berkembang menjadi pertarungan leluhur. Su Yun dengan kasar menjelaskan soal kompetisi besar. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Pertempuran Primogenitor, sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Tidak heran seluruh dunia abadi dilanda bencana. Ini sulit dipercaya. Bagaimana dengan King Er, Hu Qian Mei berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas. Di antara orang-orang ini, hubungannya dengan King Er adalah yang terbaik. Bagaimanapun, dia dan King Er sama-sama berasal dari benua langit bela diri. King Er pergi mengejar langit gelap, aku tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar leluhur. Ditambah lagi bahwa pedang tak menyenangkan dan tablet batu ada bersamaku, untuk sementara aku akan kembali. Langit gelap tidak bisa melakukan apapun pada King Er, sementara King Er menahan langit gelap, kita harus segera menjatuhkan dewan-dewa kuno dan memperkuat pertahanan kita. Saya akan mengambil kesempatan untuk masuk ke alam leluhur dengan bantuan tablet batu, jadi langit gelap tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Su Yun berkata dengan wajah serius. Jangan khawatir, hanya masalah waktu sebelum lapisan pesona pertahanan ke-9 dipatahkan. Sekarang empat raja surgawi telah terbunuh, para elit dewan-dewa kuno sudah mati atau telah melarikan diri, itu sulit. Bagi mereka untuk membuat perbedaan. Awalnya, mayoritas orang di dewan-dewa kuno secara paksa ditundukkan oleh langit gelap, tapi setelah kekalahan kekuatan ini, semua makhluk abadi telah melarikan diri tanpa ada niat untuk melawan. Bahkan jika langit gelap kembali, saya khawatir akan sulit baginya untuk berkumpul kembali. Kata leluhur pedang. Su Yun menganggup dan menatap leluhur pedang. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan mendekat. Leluhur, ada satu hal lagi yang perlu saya minta pendapat Anda. Apa itu? Leluhur pedang bertanya. Su Yun membawa leluhur pedang menjauh dari medan perang yang kacau dan untuk sementara mundur ke daerah yang dikuasai oleh Su Yun Jun. Dia mengeluarkan sarung pedang dan memasuki dunia pedang dengan leluhur pedang. Saat memasuki dunia, wajah leluhur pedang berubah. Apakah kamu merasakannya pedang ki yang menakutkan ini? Su Yun bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah segel itu tidak bisa lagi menekan ki pedang yang tidak menyenangkan? Leluhur pedang bertanya dengan wajah pucat. Aku tidak tahu, tapi King Yu memberitahuku bahwa dia bisa mengendalikannya. Lagi pula, aku tidak tahu banyak tentang formasi penyegelan, tapi saat ini, dunia pedang dipenuhi dengan pedang ki yang tidak menyenangkan. Aku khawatir King Yu tidak memberitahuku yang sebenarnya. Kata Su Yun. Apa yang dia khawatirkan sekarang bukanlah langit gelap, tapi pedang yang tidak menyenangkan. Nenek moyang pedang merasakan ki pedang yang tidak menyenangkan, dan tidak lama kemudian, napasnya menjadi tergesa-gesa, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Melihat ini, Su Yun segera mengeluarkan leluhur pedang dari sarung pedangnya. Bagaimanapun, budidaya leluhur pedang terbatas, dan dia telah menghabiskan banyak energi saat menyerang majelis Dewa Surga Abadi. Menghadapi pedang ki yang menakutkan yang menakutkan, dia secara alami merasa tidak nyaman. Setelah meninggalkan sarung pedang, dia bermeditasi dan beristirahat sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Su Yun, Su Yun, kamu harus bertanya kepada roh pedang-pedang yang tidak menyenangkan tentang masalah ini, pedang yang tidak menyenangkan itu terkait dengan keselamatan semua orang. Makhluk hidup di alam segudang, jika pedang itu terlepas dari sarungnya, itu pasti akan memicu bencana apokaliptik, tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan pedang tidak menyenangkan lolos dari kekangan sarung pedang. Semuanya tergantung pada Anda. Suara leluhur pedang terdengar serak dan serius. Saat dia mengatakan itu, Su Yun akhirnya mengerti. Pada saat ini, orang yang memikul tanggung jawab pedang yang tidak menyenangkan bukan lagi leluhur pedang, melainkan dia. Apakah itu melindungi orang-orang di sekitarnya atau orang-orang di alam segudang, itu tidak lagi menjadi masalah. Dia dengan lembut menutup matanya, pikirannya memikirkan wajah putih pucat Ling King Yu, dia menghela nafas, dan melompat kembali ke sarung pedang. Setelah memasuki sarung pedang, dia terbang menuju pedang yang tidak menyenangkan. Kali ini, pedang ki yang tidak menyenangkan di dunia sarung pedang bahkan lebih padat dan kejam dari sebelumnya. Area terdalam dari formasi pedang telah membentuk dinding tak terlihat, membuatnya sulit untuk maju bahkan setengah inci, dan tablet batu kuno yang dikirim ke sini sebenarnya tidak dikirim oleh Ling King Yu ke pedang yang tidak menyenangkan, tetapi dibuang keluar. Su Yun terbang ke depan tablet batu dan mencari-cari, tetapi tidak melihat jejak Ling King Yu. King Yu. Dia berteriak. Tapi terjadilah keheningan. Dia berteriak puluhan kali, tapi tidak ada seorang pun di sini. Ling King Yu tidak terlihat. Mungkinkah King Yu telah kembali ke tubuh aslinya untuk tidur? Dia sedikit khawatir, tapi saat ini dia tidak berdaya melawan pedang yang tidak menyenangkan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia duduk bersila, menghadap tablet batu, dan memahami isinya. Mencapai alam leluhur sesegera mungkin adalah pilihan terbaik. Su Yun sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, Su Li Uluo dan Su King Er sudah cukup untuk menangani masalah selanjutnya. Dengan bantuan Xiao Chuo dan iblis besar, sepuluh hari kemudian, segel di surga ke-9 akhirnya dilepas, dan sekelompok orang sepenuhnya menduduki surga ke-9. Untuk mencegah langit gelap kembali, Su Li Uluo dengan cepat memerintahkan orang-orang untuk mengendalikan pertahanan surga ke-9 lagi, dan mengumpulkan kekuatan mereka. Padahal mereka hampir tidak punya peluang menang dalam pertarungan dengan nenek moyang. Namun sebulan kemudian, Su King Er dan Hao Tian kembali. Dari fakta bahwa dunia abadi tidak mengalami bencana apapun selama periode waktu ini, dapat dipastikan bahwa mereka tidak berhasil membunuh langit gelap. Setelah mengetahui bahwa kedua leluhur telah tiba, belum lagi makhluk abadi biasa diperkemahan, bahkan iblis besar pun sangat bersemangat. Bagi mereka, nenek moyang adalah sosok legendaris yang hanya mereka dengar, mereka tidak pernah menyangka akan benar-benar bisa melihatnya saat ini. Beberapa orang memohon pada Su Li Uluo untuk meminta penjelasan leluhur. Tentu saja, Su Li Uluo tidak akan menentang keinginan mayoritas, tetapi situasi saat ini masih sangat rumit. Langit gelap masih hidup, dan kedua leluhur telah menghabiskan banyak energi, jadi tentu saja mereka harus menunggu lebih lama. Di mana Tuan Muda? Su King Er mengobrol sebentar dengan semua orang, lalu bertemu dengan Sangguan Mei yang sendirian, dan kemudian menemui Su Li Uluo untuk bertanya. Saya mendengar dari leluhur penguasa pedang bahwa kakak laki-laki telah memasuki sarung pedang. Saya khawatir dia saat ini sedang memahami isi dari loh batu dan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Kata Su Li Uluo. Bocah ini memiliki alam leluhur semu, dengan isi loh batu, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam leluhur, aturlah tempat untukku, aku mendapat banyak manfaat dari bertarung dengan alam leluhur. Leluhur? Aku harus masuk ke dalam budidaya pintu tertutup, ketika Su Yun keluar, beritahu aku, dia berjanji akan meminjamkanku tablet batu untuk memahaminya. Hao Tian tertawa. Su Li Uluo menganggupkan kepalanya, tentu saja dia tidak akan pelit, dia segera memberikan salah satu dari sembilan surga kepada Hao Tian, dan mengatur sepuluh makhluk abadi untuk melayaninya. Hao Tian puas dengan perawatannya, jadi dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Perkemahan juga perlu diatur, jadi Su Li Uluo membiarkan Wei Ming memimpin sekelompok elit untuk menjaga perkemahan. Pertahanan surga ke sembilan lebih kuat dari perkemahan, jadi semua orang tinggal di sana untuk sementara. Tentu saja, jika mereka tidak membunuh langit gelap, hari mereka tidak akan pernah damai. Rilem Master dijatuhkan oleh Hu Qian Mei untuk memulihkan diri, Su Kinger terus mengobrol dengan sangguan Mei yang, kedua gadis itu awalnya adalah guru dan murid, Su Kinger sangat sentimental, bahkan jika dia menyelesaikan reinkarnasinya, dia tidak akan melakukannya lupakan perasaan sangguan Mei yang padanya saat itu. Long Xian Li dirilis dari Exquisite. Dia telah mengembangkan pikirannya selama bertahun-tahun, dan meskipun dia dikejutkan oleh makhluk abadi yang kuat di sekitarnya, dia hanya terkejut, dan dengan cepat menjadi terbiasa. Namun, dia tidak tertarik untuk berkeliaran, dan menemukan tempat yang tenang untuk terus mengembangkan pikirannya. Setelah Xiao Chuo membuka segel di surga ke-9, dia awalnya berencana untuk pergi dan berkultivasi, tetapi Su Liu Luo berharap dia bisa tinggal dan membantu. Meskipun Xiao Chuo bukan yang terkuat di sini, pengalaman dan pengetahuannya sangat luar biasa, dan berpikir bahwa langit gelap belum dihilangkan, Xiao Chuo setuju. Qin Qianlon, Kai Tian, Faseles dan yang lainnya dikirim ke surga pertama untuk mengerahkan pertahanan mereka, sementara Qi Qi mengirim orang untuk mencari keberadaan langit gelap. Permaisuri Neter mengendalikan alam iblis Neter, sementara pedang kekaisaran Neter telah membawa Mo Zhihua kembali ke dunia bawah untuk memulihkan diri. Dia tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan dunia abadi. Alam lain juga perlu mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan langit gelap. Dari percakapan Su Kinger dan Hao Tian, mereka tahu bahwa langit gelap telah menggunakan harta sihir yang kuat yang dapat melintasi alam secara acak untuk melarikan diri. Harta ajaib semacam ini tidak akan meninggalkan jejak spasial, jadi tidak mungkin mengetahui kemana dia pergi.